Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur melalui dana instruksi Presiden. Dua pembangunan yang telah diterima adalah ruas jalan di Kabupaten Kepahyang, yakni ruas jalan viral di Desa Langgarjaya, serta ruas jalan di Kabupaten Seluma, ruas Pulau Baik ke Simpang Pasar Alam. Tender pengerjaan jalan Impress akan dilakukan pada Desember 2023 dan mulai dikerjakan pada Januari 2024 mendatang. Target jalan ini sudah tuntas dibangun pada Juni 2024 nanti. Saat ini tim perencanaan dan Kementerian PWPR sedang mensurvei kondisi jalan di kedua ruas tersebut. Provinsi Bengkulu mendapat dua link lagi, yaitu satu di Seluma, satu lagi di Kepahyang yang viral, yaitu Desa Langgarjaya. Itu jadi prioritas Kementerian dan kemungkinan di akhir tahun ini ditender, ditargetkan di bulan Juni itu harus selesai. Jadi tim survei dari Kementerian sudah cek lokasi, kebutuhannya seperti apa, Kementerian yang lebih tahu. Dari Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan usulan enam ruas jalan perbaikan melalui jalan Impress tahun 2024 nanti. Namun yang sudah dikonfirmasi diperbaiki oleh Kementerian PWPR baru dua ruas jalan. Sebelumnya, untuk tahap pertama, dana Impress sebesar Rp327 miliar digunakan untuk perbaikan delapan ruas jalan di Provinsi Bengkulu. Kedelapan ruas ini, yaitu Bengkulu Selatan sepanjang 18,28 km, Bengkulu Utara 58,42 km, Muko-Muko 59,65 km untuk tiga ruas jalan, Seluma 9,7 km, dan dua ruas jalan di Lebong sepanjang 9,63 km. Siska Harliana, RBTV Ploporka